Kepala Desa Sumberjo, 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 Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Atas nama pemerintah desa dan warga masyarakat Desa Sumberjo, Kepala Desa Sumberjo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan ini memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Jokowi, Presiden Indonesia, beserta seluruh warga negara Republik Indonesia atas beredarnya video TikTok yang menghina Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga kami bernama Sujono dengan akun TikTok Jibril. Kami juga menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa warga kami yang bernama Sujono tersebut benar-benar mengalami gangguan jiwa ODGC sejak tahun 2019. Demikian atas ikat bukan permintaan maaf kami, sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Ridho, terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jadi dalam video ini saya mau menanggapi sebuah video teman-teman, sebenarnya bukan video tapi sebuah berita ya. Jadi berita ini saya baca di internet, di google teman-teman. Dimana pemuda dari Lamongan yang bernama Jibril yang memaki Presiden Jokowi dengan kata-kata yang kurang enak didengar, katanya itu sudah ditangkap teman-teman. Ketika ditangkap oleh pihak kepolisian, dia ini difonis sebagai orang dalam gangguan jiwa teman-teman. Dan itu dibenarkan oleh kepala desa setempat dimana si Jibril ini tinggal. Dia mengatakan bahwa Jibril ini adalah salah satu orang dalam gangguan jiwa di wilayah kerja di pala desa tersebut. Jadi begini teman-teman, terlepas benar dan tidaknya si Jibril ini orang dalam gangguan jiwa, yang saya mau komentar itu seperti ini teman-teman. Setiap ada orang yang menghina, mencacimaki, memberitakan hoax tentang Presiden Jokowi, ketika mereka ditangkap, salah satu senjata utama mereka untuk mengelabui pihak keamanan atau polisi adalah kata-kata orang dalam gangguan jiwa. Itu adalah salah satu senjata utama mereka, supaya polisi merasa ibah, merasa kasihan dan tidak dipenyerahkan. Kemudian, si Jibril ini juga mempunyai akun TikTok, teman-teman. Bahkan di dalam akun TikToknya tersebut, rata-rata konten-kontennya itu dari si Jibril ini menghina Presiden Jokowi. Atau tujuannya adalah menyerang personal dari seorang Presiden Jokowi. Kemudian, saya mencoba untuk berpikir lebih jernih, teman-teman. Saya mencoba untuk berpikir lebih waras lagi, teman-teman. Kok bisa seorang ODGJ itu membuat akun TikTok, kemudian di dalam akunnya itu konten-kontennya, khusus menyerang Presiden Jokowi. Apakah ada ODGJ yang menyerang Presiden Jokowi secara membabi buta melalui akun TikToknya? Atau jangan sampai ya, si Jibril ini ODGJ-nya ketika menghina Presiden Jokowi. Tetapi, ketika dia tidak menghina Presiden Jokowi, ya itu dia normal-normal saja. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Ketika dia menghina Presiden Jokowi, itu dia dianggap sebagai orang dalam gangguan jiwa. Tetapi, ketika dia dalam posisi normal, beraktifitas sehari-hari, ya itu dia dianggap sebagai orang biasa-biasa tanpa ada gangguan jiwa. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang membuat saya merasa lucu, sekaligus merasa heran, teman-teman. Kok bisa ada ODGJ yang bermain TikTok, ya, paham kamera, kemudian dalam konten-konten di TikTok itu, ya, dia menghina, ya, Presiden Jokowi. Nah, untuk membaca link beritanya, ya, sudah saya taruh di kolom deskripsi, teman-teman, bisa baca beritanya. Di mana, Pak Kepala Desa, tempat si Jibril tinggal ini, mengatakan bahwa dia itu ODGJ, teman-teman. Dia didukung oleh Kepala Desanya, bahwa dia itu ODGJ, teman-teman. Terlepas benar atau tidaknya, ya, seperti yang saya bilang tadi, orang-orang yang menghina Presiden Jokowi, orang-orang yang mencacimahi Presiden Jokowi, orang-orang yang pernah membuat berita hoax tentang Presiden Jokowi ketika didatangi, ketika ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka akan membuat diri seperti orang dalam gangguan jiwa. Dan saran saya kepada bapak-bapak polisi, ayolah, kita jangan cepat-cepat, apa ya, percaya terhadap orang-orang seperti ini. Oke lah, kalau dia ODGJ masih ada yang namanya toleransi, ya. Tetapi kalau orang yang pura-pura ODGJ, orang yang pura-pura gila, ya, orang-orang yang pura-pura stres, ya, itu mereka harus diberi salah satu terapi, itu mereka harus diberi salah satu pengobatan khusus, ya. Harus diperiksa kejiwaannya, jangan sampai mereka seenaknya menghina Kepala Negara, jangan sampai mereka itu seenaknya memberitakan hoax, membuat resa di masyarakat, ya. Tetapi mereka aman-aman saja. Ketika ditangkap, mereka membuat alasan bahwa mereka itu adalah ODGJ, ya. Dan buat mereka-mereka ini yang suka benci terhadap Presiden Jokowi, suka maki-maki Presiden Jokowi, baik melalui media sosial, melalui akun palsu, ataupun secara langsung, ya. Saran saya, ya, cepat-cepatlah berhenti atau bertobat. Jangan sampai, ya, kalian ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan ujung-ujungnya kalian mengaku sebagai orang dalam gangguan jiwa. Jadi sebenarnya, begini teman-teman, kalau awalnya kita garang memaki Presiden, kita garang memaki Kepala Negara, ketika ditangkap, ya, tidak usah lemas-lemas dong, ya, kan. Harus tetap garang juga, ya. Jangan sampai ketika memaki Presiden itu garang sekali, ya. Tetapi ketika didatangi oleh pihak kepolisian, langsung ciut nyalinya. Jangan sampai seperti itu. Itu sama saja dengan seorang pecundang, ya. Jadi saran buat kalian-kalian yang suka menghina, memaki, memberitakan berita hoax tentang Presiden Jokowi, cepatlah bertobat, ya, percayalah, sebenci apapun kalian terhadap Presiden Jokowi, Indonesia ini akan semakin maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mau kalian bilang, rakyat susah, ke, rakyat menderita, ke, ya, tetap. Karena rakyat Indonesia yang waras pikirannya, rakyat Indonesia yang jernih pikirannya akan berpikir bahwa di tangan Presiden Jokowi lah Indonesia semakin maju. Dan buat teman-teman semua, jangan sampai kalian mengikuti orang-orang seperti si Jibril ini, ya. Karena kalau kalian memaki Presiden Jokowi seperti itu, itu tidak ada faedahnya. Ya, berulang kali dalam video saya, saya sebutkan silahkan mengkritik pemerintah, ayolah kita mengkritik pemerintah bersama-sama. Kalau ada pekerjaan mereka yang dianggap tidak becus, jangan sampai menghina, jangan sampai memaki, ya. Karena itu adalah salah satu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan terhadap seorang Presiden Jokowi. Dan tidak menjadi contoh buat generasi-generasi penurus kita, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.